Pada mulanya sebenarnya Tanjung Balai ini adalah satu wilayah pantai yang berawak kemudian berkembang dengan pendagangan oleh pemerintah Belanda sehingga banyaklah pendatang-pendatang yang baru dari luar masuk ke daerah Tanjung Balai dan dakwah terus berkembang di saat itu. Pada mulanya diperintahkan kepada Sultan Iskandar Muda untuk membuat balai, tempat penobatan Abdul Jalil Balai Dugung Tanjung. Dan terus menerus berobalah menjadinya Tanjung Balai. Terima kasih telah menonton! Saya menjejaki wilayah di bagian timur Sumatera Utara. Kalau pemirsa lihat, tepat di belakang saya jajaran kapal menandakan bahwa potret masyarakat di sini masih bergantung dari kawasan perairannya. Tapi tidak hanya identik dengan kawasan Tanjungnya, daerah ini juga punya nilai-nilai histori dan kesenian khas yang masih terjaga sampai saat ini. Saya juga tertarik untuk menelusurnya. Karena itu, ikuti terus perjalanan tim potret. Kota Tanjung Balai berjarak sekitar 186 km atau 4 sampai 5 jam dari kota Medan. Saat berkunjung ke kota ini, saya mampir ke salah satu pasar tradisional yang berada tepat di depan stasiun kereta api Tanjung Balai. Tanjung Balai identik dengan logat Melayunya yang khas. Kota berpenduduk sekitar 175 ribu jiwa ini punya jejak sejarah yang berhubungan dengan Kesultanan Asahan. Pertemuan antara Sungai Silau dan Sungai Asahan inilah yang secara geografis menjadikan daerah ini disebut Tanjung. Nama Balai sendiri kabarnya tercetus di masa peradaban awal Kesultanan Asahan, sekitar abad 17. Balai adalah bangunan penabalan Sultan Asahan pertama dan berkembang menjadi tempat pengawalan keluar masuknya kapal perdagangan. Inilah replika Balai yang dibangun sebagai pengingat cerita rakyat tentang hikayat Tanjung Balai itu. Kronologi Tanjung Balai berawal dari penobatan Sultan Abdul Jalil, Sultan pertama, anak daripada Sultan Iskandar Muda. Kronologinya makanya ada terjadinya Tanjung Balai. Akibat Sultan Abdul Jalil diusir dari Pulau Raja mau diambil alih pemerintahannya, maka Sultan Abdul Jalil mengundurkan diri dari Pulau Raja dan mengirim surat kepada ayah handanya Sultan Iskandar Muda. Dan Sultan Iskandar Muda, Murka langsung mendatangi anaknya Sultan Abdul Jalil dengan pasukan perangnya untuk melawan daripada yang mengeluarkan Sultan Abdul Jalil di Pulau Raja. Setelah itu mereka tunduk maupun patuh kepada Sultan Iskandar Muda bahasanya Abdul Jalil lah menjadi Sultan kami. Tetapi setelah itu Sultan Abdul Jalil mengambil kebijakan sebelum dia dinobatkan kembali di Asahan, di Pulau Raja tadi. Dia mau berpulang ke Aceh dengan menyuruh kepada pemerintahan Abdul Jalil dan Hulu Balang berserta datuk-datuknya untuk merapat ke pinggir sungai. Yaitu disinilah dia letaknya Balai Dudung Tanjung. Setelah mau dilantik diperintahkan kepada Sultan Iskandar Muda untuk membuat Balai, membuat salah satu Balai tempat untuk penobatan anaknya. Disitulah dinaikkannya anaknya Sultan Abdul Jalil untuk berdaulat kepada Abdul Jalil di Balai tadi, di ujung Tanjung. Setelah dinobatkan maka Sultan Iskandar Muda ayah Sultan Abdul Jalil pulang ke Sultan Aceh dan Abdul Jalil kembali ke tangkahan Sitara ke Pulau Raja memimpin dan memerintah disitu. Ini tinggal tapi disini tahu kepada yang singgah kesini mereka mengatakan banyak para di pinggir sungai ini melintas inilah tempat penobatan Abdul Jalil Balai di ujung Tanjung. Dan terus menerus berubahlah menjadinya Tanjung Balai. Seiring berkembangnya waktu, Tanjung Balai juga punya cerita tersendiri yang berhubungan dengan syiar agama Islam. Konon orang-orang dahulu memaknai siapapun yang berdomisil di Tanjung Balai dan ingin memeluk Islam diistilahkan masuk Melayu karena Melayu identik dengan Islam. Penyebaran Islam juga sudah terjadi di masa Kesultanan Asahan, meski kian lama Tanjung Balai diramaikan pendatang melalui pelabuhan. Namun sejalan dengan itu, Tanjung Balai diduga juga menjadi jalur masuknya pendakwa hingga menjadikan kota ini mendapat julukan kota ulama. Pada mulanya sebenarnya Tanjung Balai ini adalah satu wilayah pantai yang berawak kemudian berkembang dengan perdagangan oleh peminta Belanda sehingga banyaklah pendatang-pendatang yang baru dari luar masuk ke daerah Tanjung Balai dan dakwah terus berkembang di saat itu. Jadi pengajian-pengajian majlis ta'lim kemudian majlis-majlis salawat itu sudah dikembangkan oleh datuk-datuk orang-orang tua kita dulu di Tanjung Balai ini. Makanya kata-kata orang-orang tua kita dulu Tanjung Balai ini adalah kota-kota ulama, kota-kotanya para kori-kori ah sehingga sampai ke zaman sekarang. Tanjung Balai itu mulai berkembang dan masuknya Islam itu sejak kepemintaan Sultan Husin Shah dan Ahmad Shah. Sultan Husin Ahmad Shah kemudian pada tahun 1883 dan Sultan Ahmad Shah anaknya membangun masjid raya di Tanjung Balai. Karena ini pun kota pelabuhan makanya dari kalangan ulama masuk dari Aceh, dari Malaysia, dan para habaib dari daerah-daerah lain bermasuk kemarin. Nah pada zaman Sultan Ahmad Shah dan Husin Shah itu ada satu mufti yang ditunjuk karena sudah ada kesultanan pemerintahan di sini untuk menyebarkan Islam. Nah penyebaran Islam itu mulai dari masjid Ahmad Shah, kemudian karena penduduk sudah mulai banyak berdatangan, bukan hanya di pusat kota, tetapi sampai ke penduduk ke desa-desa termasuk daerah Sungai Kepayang, Kisaran, dan sebagainya. Itu dikembangkan oleh mufti. Sultan untuk sebagai penguasa ataupun pemerintahan zaman itu khusus untuk tata kelola pemerintahan, namun habaib atau ulama itu berfungsi sebagai mitranya kesultanan untuk memakan siar dan dakwah Islam di Asahan. Sebagai masjid bernilai histori dalam peradaban Islam di Tanjung Balai, masjid Ahmad Shah masih digunakan kaum muslim untuk beribadah hingga saat ini. Meski bangunannya berusia tua, masjid ini masih terlihat kokoh dari sisi luarnya. Perawatan dan pemeliharaan masjid sampai saat ini masih dalam naungan garis keturunan Kesultanan Asahan. Sosok nazirnya melupakan keturunan langsung dari Sultan Asahan ke-11. Misjid raya ini didirikan oleh Sultan Ahmad Shah. Pada saat itu Sultan Ahmad Shah menjadi sultan tanggal 1192 tahun 1859 sampai tahun 1865. Dia menjadi sultan. Kemudian ditawan, kemudian ditawan, dibuanglah ke Riau, dibuang ke Riau, sampai diasingkan ke Riau. Dia memerintah dari 1192 tahun 1859 sampai 1865. Kemudian dibuang ke Riau dan naik tahta lagi 1884. Naik tahta lagi 1886. Nah, sampai tanggal 27 bulan 6 tahun 1888. Nah, jadi sesudah dia dibuang itu, pulang dia kemari, mungkin mesjid ini dibangunnya. Setahun, setahun dia membangun mesjid ini, kemudian dia meninggal dunia. Tahun 1887 itu dia meninggal dunia. Di masa kesultanan, selain menjadi tempat ibadah, masjid ini dikabarnya juga menjadi lokasi rapat khusus. Saat saya menyusuri bagian dalam, langit-langit ruangan yang polos memberi kesan sederhana. Bangunan ini hanya menonjolkan sentuhan Melayu asahannya. Hal ini semakin jelas terlihat pada corak warna setiap pintu masjid yang memiliki warna hijau, khas Melayu. Salah satu inventari selamanya masih bertahan adalah mimbar khutbah dengan ukiran khas pada bagian atasnya. Dan miji ini merupakan sentral, kalau bisa dibagusilah, dicantik, itu yang diharapkan kami. Karena dari dulu sampai sekarang, ibadah itu tetap makan makin rame. Nah, jadi kita menambah fasilitasnya supaya menyenangkan jemaah lah. Saya berusaha untuk itu memang mohon bantuan lah. Supaya masjid ini, biar selamanya terus abadi ya. Semenjak semakin meningkatnya jemaah yang beribadah, pengurus masjid melakukan penambahan di bagian teras masjid sehingga area lingkungan luarnya sudah jauh lebih luas sekarang. Saat berada di sini, saya berkesempatan bertemu dengan anak perempuan dari Sultan Kesebelas Asahan. Keturunan lainnya selain dari nazir yang saya jumpai sebelumnya. Dari beliau inilah saya mendapatkan potret masjid di masa lampau yang masih melekat dalam memorinya. Yang dulu, pertama yang bikin masjid ini Sultan Ahmad Shah. Nah, itu keponaannya diangkat jadi Raja Sultan Muhammad Husin Shah. Nah, habis dia baru bapak. Jadi, ini di sini, kalau tiap bulan puasa, pasarakat itu pada buka puasa di sini semua. Bapak menyediakan semua apa yang keperluan masjid itu, Bapak lah menyediakan. Segala itu, maka dia cuba pergi berburu, dia dapat urusan, dia bawa urusan itu kemari untuk masyarakat makan. Berasa, panggung masjid itu lah yang mengurusnya di sini. Dulu namanya ini bukan masjid, masjid kota batu namanya. Apa maka dibilang kota batu? Itulah orang dulu ya. Karena di sampingnya itu, dibikin batasnya ini, batu. Dinding. Makanya dibilang masjid kota batu. Sekarang ini sudah biasa gitu-gitu kan. Bilang masjid raya, Sultan Ahmad Shah. Dulu di situ tempat ambil air uduk. Tapi oleh kerana banyaknya manusia ini mau sholat, dibuat air uduk itu ke tempat kamar mandi, masjid-manusia itu ditambahlah tempat sholat. Tak ada ini tiangnya, tak ada punya tiang. Coba lah berhentikan tadi. Jadi hanya ada ini yang besinya ini. Besinya ini aja yang ada. Ya harapan saya supaya lebih maju lagi lah masjid ini. Supaya lebih banyak lagi manusia yang bisa mengapainya, bisa ber sholat di sini. Bisa lebih bahagia lagi lah. Bisa lebih besar lagi lah kalau bisa. Balayar Satu Jumat 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 Batambat Satangkahan Inilah semboyan kota Tanjung Balai Yang punya arti seia sekata dalam mencapai tujuan Salah satu aspek yang mengalami pergeseran nilai karena masuknya Islam adalah aspek kesenian Dahulu, kesenian yang berkembang di masyarakat ada yang bertentangan dengan nilai religius islami Kini, kesenian kian dinikmati sebagai bagian dari budaya dan bagian kehidupan masyarakatnya Tak sedikit juga, kesenian tersebut berlandaskan nasihat-nasihat kehidupan Sini tradisi di Tanjung Balai masih dijalani oleh salah satu keluarga yang tinggal di daerah Seitu Alangraso, kota Tanjung Balai Ucok Bangsi, begitu sapa anak rapnya Ucok kini berusia 65 tahun dan hampir separuh usianya Ihabiskan menjadi pemusik tradisi Mulai dari acara marhaban, kasida, hingga berakhir di pertunjukan senandung tradisional Orang terdahulu memang piawai membuat alat musik sendiri Ucok juga banyak mendapat cerita bahwa konon orang-orang tua membuat musik sebagai penghibur mereka di kalama laut Salah satu alat musik yang diturunkan kepadanya dan masih berfungsi adalah alat musik di Bangsi Instrumen satu ini punya peran untuk membangun suasana dalam kelompok instrumen musik khas Tanjung Balai Sebuah bangsi ini yang ngiseng-ngiseng juga ini Ngiseng-ngisengnya Karena terapung-ngapung orang itu di tengah sana Angin tak ada, apa tak ada Maka timbullah ini satu buah bambu Timbul-timbul tenggelam lah begini Dekat dari tungkang itu diambil Oleh pemilik tungkang ini Datang pemilik tungkang ini Ditukangilah potong-potong-potong kayu ini Ada kayu-kayu kecil di tungkangnya itu Dibuat sumber Diombos Jadi pula Jadi makanya dibilang orang terus Suling bangsi Itunya ini Ramalah sudah kami jamkan Tanjunglah balai adopau bahan Salamat di pimpin Dapasarial Baula adopau bahan Salah satu fungsi bangsi adalah pengiring dalam seni tradisil lisan sinandong Sinandong merupakan langgam atau pantun melayu yang dilantunkan dengan irama Isinya adalah syair syair syarat makna dari orang tua terdahulu atau kalangan pembawa senandong Syairnya terinspirasi dari kisah-kisah kehidupan Lulus Kalau lulus menumpang aku berapa borat badan seorang Itu mengenang itu Maksudnya mengenang diri sendiri Istilahnya nasib kita lah Nasib awak gitu Ah iyalah Tapi taklah begitu Makanya ada dadong Ada didong Ada sinandong Ada ela-ela Beda nadanya saja Cara bawaannya Kalau dia nanti sinandong itulah dia Kalau nanti badadong Dadong itu kan kisah Petani Misalnya ada dia anak kecilnya Payah tidur, mamaknya mau kerja Jadi ditidurkannya dulu ini di ayunnya Dadong lah dadong Dadong dida Dadong Pantuni juga Makanya ada pantun dia Kalau gugur, gugurlah nangka Jangan menimpa si batang pao Kalau mau tidur, tidurlah matanak Oeh katanya Jangan dikonang ayah yang jauh Entah bapak yang jauh Jangan kamu bilang ucok bangsi Di Sabang Maroke Ucok bangsi yang ada Jangan Aku tak bangga Buat kamu adakan Pestibai Biar nampak Jadi mana yang kurang-kurang sikit Biar kita didik Biar ada penerus Kan mudah Memang ada niat dia yang belajar Kalau ada tiga orang paling jadi Itu satu Kalau memang rutin tiap malam Dibuatnya bertamu Mana pak Apalagi ada HP sekarang Di mana pak Di rumah mak pak Nanti malam aku ke rumah ya Silahkan Seringnya itu Apa saja pun jadi Anak-anak mau marhaban Mau baca marsanji Lagu marsanji Mau apa Silahkan Tapi orang tak mau Mau batak tim lagunya Mau mengambil lagu tartim itu Juga sama Kalau kita sembarangan batak tim Itu bukan petartim namanya Tak pandai dia lagu Iya Jadi si nandung ini pun Kalaupun dia tak pandai Kalau Benandung itu payah lah Tak bisa Memang dari dulu Keinginan ada penerus Mana tradisi-tradisi Yang dulu-dulunya Yang ada di Tanjung Bali ini Mudah-mudahan Marilah kita lestarikan Itulah nasihat sama Pertama sekalinya Tak usahlah dulu Entah tak sompat bapak-bapak Sama anak-anak penerus lah Mudah-mudahan Tuhan maunya Merubah sikap orang itu Untuk mempelajari Ke yang baik Masyarakat Tanjung Balai Masih menjaga betul Cerita masa lalu Yang menguatkan mereka Di masa kini Sebuah kehidupan yang menjunjung Nilai religius Dan keterbukaan Untuk menerima perubahan Agar tradisi Juga sejalan Dengan nilai Yang diimani Selalu ingat Buka mata Hati dan telinga Karena ada banyak nilai berharga Yang dapat menjadi potret Bagi masa depan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.